WUS! Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar dari jauh. Segera, selusin naga bumi terbang dari jauh. Aura mereka sangat kuat dan tanah berguncang. Segera, mereka tiba sebelum Xia Ping dan Liu Rulan. Di punggung naga bumi, puluhan siluet muncul. Di antara mereka ada seorang pria parubaya berjubah hitam dengan busur di tangannya. Tatapannya dingin, jelas dialah yang ingin menembak Xia Ping. Namun, pria berjubah hitam bukanlah pemimpin kelompok ini. Salah satu dari mereka mengenakan jubah cantik dan mengendarai naga bumi emas sendirian. Dia tampak agung dan tampan, dan dia memiliki pedang panjang di punggungnya. Dia tampak seperti tuan muda bangsawan yang tinggi dan perkasa. Orang-orang di sekitarnya seperti penjaga, mengelilinginya. Jelas sekali bahwa identitasnya tidak biasa. Hati-hati. Ekspresi Liu Rulan sangat serius. Untuk bisa menjinakkan binatang buas seperti naga bumi, latar belakangnya tidak biasa. Bahkan guru balai kota Huaining pun tidak bisa melakukan ini. Kelompok orang ini mungkin adalah bangsawan dari Aula Utama Aula Jiwa. Mereka sangat kuat. Dia berpengetahuan luas dan segera menyadari bahwa kelompok orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Kekuatan seperti kota Huaining tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Setidaknya mereka adalah tokoh penting dari markas besar Sol Hall. Terlebih lagi, orang-orang ini setidaknya adalah kultifator dari dunia Istana Ungu. Yang terkuat berada di puncak Fulfillment Realm. Semuanya adalah elit. Tidak peduli dimanapun mereka berada di daratan jiwa darah, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selama tidak ada penggarap alam dewa, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Dia mengambil anak panah dariku dan tidak mati. Anak ini sepertinya cukup mampu. Tria parubaya berjubah hitam itu sedikit terkejut melihat Xiaoping belum mati. Sesuai ekspektasinya, anak ini seharusnya terbunuh oleh panahnya dalam sekejap tanpa ada kesempatan untuk melawan. Xiaoping sangat tidak senang. Sekelompok orang ini ingin membunuhnya tanpa berkata apa-apa. Mereka sangat congkak dan tidak memedulikan kehidupan manusia. Namun, sebelum dia dapat berbicara. Pemuda berjubah mewah itu berteriak penuh semangat. Haha, bunga perdamaian. Benar, itu adalah bunga perdamaian legendaris yang tumbuh di lembah ini. Baru saja, saya bertanya-tanya mengapa ada keributan besar di tempat ini, jadi saya datang untuk melihat karena penasaran. Saya tidak menyangka akan menemukan bunga perdamaian. Keberuntungan Tuan Muda ini sungguh terlalu bagus. Jika aku bisa mengonsumsi bunga perdamaian ini, aku pasti bisa naik ke tingkat dewa. Dia tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat bersemangat. Selamat Tuan Muda, selamat Tuan Muda. Tuan Muda memang seseorang yang diberkati oleh langit dan bumi. Saya tidak menyangka dia akan menemukan bunga perdamaian hanya dengan keluar untuk berlatih. Bahkan surga telah memutuskan bahwa Tuan Muda akan menjadi master istana jiwa di masa depan. Orang-orang di sekitarnya semua menyanjung dan menyanjungnya, dan pemuda itu memasang ekspresi nyaman di wajahnya. Jelas dia sangat nyaman dan puas dengan pujian orang-orang di sekitarnya. Teman-teman, petiklah bunga perdamaian ini untukku. Pemuda berjubah mewah itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Ia, Tuan Muda. Seorang penjaga menunggangi seekor naga bumi, menginjak tanah, menyebabkannya bergemuruh dan berguncang seperti badai. Dia ingin bergegas ke tengah lembah dan memetik bunga dewa perdamaian. Penjaga yang mengendarai naga bumi dengan jelas melihat Xiaoping berdiri di depan Ning Senhua, tapi dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Xiaoping. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan wajahnya menunjukkan ekspresi dingin. Naga bumi masih berlari dengan liar, dan ada angin kencang dan ombak di sekelilingnya, seolah ingin menginjak-injak orang di depannya sampai mati. Bagi mereka, siapapun yang berani menghalangi mereka tidak ada bedanya dengan semut. Jika mereka dihancurkan, biarlah. Di benua jiwa darah, kehidupan manusia bagaikan rumput. Sombong sekali. Mata Xiaoping berkilat dingin. Kelompok orang ini sama sekali tidak memandangnya, merampas bunga perdamaian seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Sangat sombong. Dia meninju. Dong. Energi tinju tirani meledak dari tubuhnya. Itu bisa disebut tinju ilahi seratus langkah karena menghantam naga bumi. Oh tidak, serangan macam apa ini? Penjaga itu segera merasakan bahaya besar, dan dia akhirnya tergerak. Dia tidak lagi memiliki ekspresi arogan seperti sebelumnya, dan setiap sel di tubuhnya merasakan bahaya yang mendekat. Tapi kecepatan energi tinju itu terlalu cepat. Bahkan jika dia ingin berbalik dan melarikan diri, itu sudah terlambat. Tidak tidak tidak, penjaga itu berteriak. Detik berikutnya, energi tinju meledak seperti bom nuklir. Tubuh besar naga bumi meledak, berubah menjadi tumpukan pasta daging, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Penjaga itu hanya menjerit nyaring dan hancur berkeping-keping oleh pukulan itu. Dia pergi ke neraka bersama naga bumi, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyatukan kembali tubuhnya. Xiaoping masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak satu langkah pun. Apa? Melihat penjaga elit terbunuh oleh pukulan dan berubah menjadi tumpukan pasta daging, sekelompok orang akhirnya memandang Xiaoping, tetapi semuanya menunjukkan kemarahan. Petani rendahan, beraninya kamu. Salah satu penjaga berteriak, siapa yang menyuruhmu membunuh saudaraku? Apakah kamu ingin mati? Semua orang sangat marah, dan wajah mereka muram. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang berani menyerang mereka. Itu sungguh berani hingga ekstrim. Jika kamu berani menyerangku, tidak akan sayang meskipun kamu mati ratusan kali. Xiaoping mencibir, jika ada di antara kalian yang berani bertindak gegabuh dan berani merebut bunga perdamaian di hadapanku, kalian akan mati. Niat membunuhnya langsung menyelimuti seluruh lembah. Siapa orang ini? Beraninya dia menghentikan tuan muda ini untuk mendapatkan bunga perdamaian. Pria berjubah mewah itu mengerutkan kening. Dia merasa sangat tidak bahagia. Sebenarnya ada seseorang yang ingin menghentikannya untuk mendapatkan bunga perdamaian. Saya tidak yakin. Pria parubaya dengan busur di sebelahnya berkata, Saya melihat anak ini mencoba memetik bunga perdamaian. Jadi saya ingin menembaknya sampai mati dengan anak panah. Jangan sampai dia merusak rencana tuan muda. Saya tidak menyangka dia memiliki suatu kemampuan, mampu memblokir panah saya. Dia mengatakan apa yang baru saja terjadi. Dia benar-benar bisa memblokir panahmu. Pantas saja anak buahku dibunuh olehnya dengan sebuah pukulan. Sepertinya dia punya kemampuan. Pantas saja dia begitu nakal dan tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Pria berjubah mewah itu mencibir. Dia sama sekali tidak tergerak oleh kematian anak buahnya. Para penjaga ini mati demi dia, dan itu adalah tugas mereka. Tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal, dia tidak akan merasa sedih sama sekali. Sama seperti budak, jumlah kematian bisa bertambah. Tuan muda, jangan khawatir. Saya akan membunuh petani rendahan ini sekarang, memberantas faktor berbahaya ini, dan merebut bunga perdamaian. Pria parubaya dengan busur besar berkata dengan suara yang dalam, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. 1142. Tunggu, sepertinya ada gadis cantik di sini. Tiba-tiba, pria berjubah mewah melihat Liu Rulan berdiri di samping Xiaoping. Dia sebelumnya tertarik dengan pisblom dan tidak memperhatikan Liu Rulan di sampingnya. Sekarang tatapannya tertarik pada Xiaoping, dia segera memperhatikan Liu Rulan dan matanya berbinar. Liu Rulan terlalu menawan. Dia memiliki wajah yang sempurna dan aura seorang suci. Ditambah dengan tubuhnya yang menggerahkan, itu sungguh menggoda. Apalagi saat ia mengenakan Congsam, semakin menonjolkan sosoknya. Dia seperti Dewi Yunani yang keluar dari mitos. Banyak pria yang berlutut di depan roknya. Tidak terkecuali pria berjubah mewah. Dia langsung terpikat. Memang yang terbaik di dunia. Aku telah melihat banyak wanita cantik, tapi aku belum pernah melihat wanita cantik dengan temperamen seperti itu. Dia sangat cantik sehingga dia tidak tampak seperti seseorang dari dunia fana. Mungkinkah wanita cantik ini adalah istri rakyat jelata itu? Kenapa dia ada di sampingnya? Dia sebenarnya mengenakan pakaian yang tidak tahu malu. Kemerosotan moral dunia semakin buruk. Jika dia benar-benar istri rakyat jelata, dia mungkin tidak akan memakai pakaian seperti itu. Dia mungkin adalah budak wanitanya. Sial, hak apa yang dimiliki rakyat jelata untuk mendapatkan kecantikan seperti itu? Menyebalkan sekali, dari mana dia membelinya? Keberuntungan macam apa yang dia miliki? Dia bahkan tidak menawarkan keindahan seperti itu ke markas Istana Jiwa. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Aku harus menghukum mereka saat aku kembali. Mari kita lihat apakah mereka masih berani melawanku. Para penjaga di sekitar mereka juga memperhatikan Liu Rulan. Mata mereka dipenuhi keserakahan. Mereka tidak sabar untuk menganggap kecantikan tiada taraf ini sebagai milik mereka dan mendominasi dirinya sepenuhnya. Orang-orang ini, Liu Rulan mengerutkan kening. Dia sangat tidak bahagia karena orang-orang ini memandangnya seolah dia adalah komoditas. Mereka memilih-milih, seolah-olah mereka tidak memperlakukannya sebagai manusia. Dibandingkan dengan iblis alam lain di sampingnya, dia sebenarnya lebih menyukai iblis alam lain ini. Setidaknya pria ini tidak akan memandangnya seperti itu. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah budaya daratan jiwa darah. Yang kuat bisa memiliki segalanya dan mendominasi segalanya. Yang lemah tidak bisa menolak dan hanya bisa menerimanya dengan patuh. Dapat dikatakan bahwa tingkat hirarki di benua ini jauh lebih ketat daripada tempat manapun yang pernah dilihat siaping. Perbedaan satu tingkat itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Yang lemah hanya bisa menyerah atau mati. Tidak mungkin menyinggung atasan seseorang. Ini karena manusia yang mengembangkan teknik roh gaib berbeda dengan manusia yang mengembangkan seni bela diri. Jika ada kesenjangan besar dalam kekuatan roh, tidak peduli teknik apapun yang digunakan, itu tidak akan mampu menebusnya. Manusia tingkat tinggi dapat dengan mudah membantai sekelompok manusia tingkat rendah. Terlebih lagi, untuk mempertahankan hidup mereka, pihak yang lemah harus memberikan upeti dalam jumlah besar kepada pihak yang kuat. Bahkan jika yang kuat menyukai istri yang lemah, mereka harus dengan patuh menyerahkannya tanpa perlawanan. Di antara para ahli ini, tidak ada keraguan bahwa orang-orang istana jiwa adalah yang tertinggi. Mereka mengendalikan semua kekuatan, dan semua orang di bawah mereka dieksploitasi dan ditindas oleh istana jiwa. Liu Qi. Pria berjubah mewah itu menyipitkan matanya dan melihat ke bawah dari atas. Dia memberi perintah, naik dan bunuh rakyat jelata ini. Potong tubuhnya dengan lima kuda dan bawa wanita di sampingnya kembali kepadaku, serta Ning Shenhua. Dia tidak hanya ingin membunuh Xiaoping, tetapi dia juga ingin merebut wanita di sisi Xiaoping, merebut Ning Shenhua, dan mendominasi segalanya. Ada pun kata-kata seperti diskusi, kerjasama, dan negosiasi tidak akan pernah muncul dalam kamusnya. Terus terang, dia sama sekali tidak peduli dengan identitas pria itu. Lagi pula, tidak banyak orang di benua jiwa darah yang tidak mampu dia sakiti. Ya, tuan muda. Pria parubaya bernama Liu Qi sedikit mengangguk. Dia segera berdiri di atas naga bumi dan memasang anak panah, menuangkan seluruh kekuatan kesadaran dan mana ke dalam busur dan anak panah. Dia mengembangkan teknik memanah yang disebut panah pemadaman jiwa. Menggunakan kekuatan roh untuk mengunci aura musuh, dia kemudian akan memusatkan seluruh mana pada panah dan melepaskannya dalam sekejap. Kekuatan destruktif dari panah tersebut akan mencapai tingkat yang mengejutkan. Meskipun dia hanya seorang kultifator di puncak alam pemenuhan, panah berkekuatan penuh bahkan dapat melukai seorang kultifator pada tahap awal alam ketuhanan jika mengenainya. Bahkan jika kesadarannya mengunci aura musuh, ini juga merupakan panah pelacak. Jika tidak mengenai musuh sepenuhnya, atau jika anak panahnya tidak hancur, ia tidak akan berhenti. Bahkan jika musuh melarikan diri ke ujung dunia, panah pelacak masih dapat melacak dan membunuh mereka dari jarak ratusan kilometer. Astaga! Dalam sekejap mata, sebuah anak panah dilepaskan. Ia merobek udara dan berputar terus-menerus, menghasilkan suara mendengung saat ia melesat ke arah Xiaoping dengan kecepatan yang sangat cepat. Liu Qi hanya berjarak 2 hingga 3 kilometer dari Xiaoping. Kecepatan panahnya mencapai 20 hingga 30 kali kecepatan suara. Itu tiba di hadapan Xiaoping dalam sekejap mata dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu cepat! Liu Rulan terkejut. Sekarang setelah dia memulihkan basis kultifasinya pada tahap akhir alam pemenuhan, kesadarannya yang kuat dapat merasakan betapa menakutkannya panah Liu Qi. Meskipun dia bisa merasakan lintasan anak panah itu dengan kekuatan spiritualnya, tubuhnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jika anak panah itu diarahkan padanya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Ini bukanlah teknik rahasia yang hanya bisa diperoleh di kota biasa. Itu jelas merupakan teknik rahasia mengejutkan yang datang dari markas Soul Hall. Beraninya kamu datang lagi. Tatapan Xiaoping semakin dingin. Di bawah kesadarannya, kecepatan panah itu sangat lambat. Rasanya seolah-olah masih diam, akan sangat mudah baginya untuk menghindarinya jika dia mau. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia berencana untuk mengambil tindakan langsung. Dia harus membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Senjata Roh Tingkat Rendah, Black Horn Armor Pada saat itu, Xiaoping segera mengaktifkan senjata roh tingkat rendahnya, Black Horn Armor. Itu adalah senjata roh kuat yang dia peroleh dari pencuri Shalmerah. Ia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Setelah diaktifkan, dengan kekuatan sihirnya saat ini, bahkan seorang kultifator alam kekuatan ilahi yang normal tidak akan mampu menyakitinya. Oleh karena itu, Xiaoping tidak takut. Dia hanya berdiri di tempatnya dan membiarkan anak panah itu melesat ke arahnya. Dalam sekejap mata, panah itu berubah menjadi aliran cahaya dan mengenai tubuh Xiaoping. Namun, pada saat itu, lapisan penghalang energi hitam meledak dari Black Horn Armor. Ratusan dan ribuan lapisan diaktifkan, seperti gunung yang bertumpuk satu sama lain. Sementara itu, energi anak panah itu meledak seketika. Lapisan penghalang energi hancur, dan ratusan lapisan terkoyak. Namun, masih belum bisa menembus pertahanan Black Horn Armor. Tempat di mana Xiaoping berdiri juga dibombardir. Gelombang kejut yang sangat besar menyapu ke segala arah, menciptakan lubang yang mengejutkan di tanah. Kerikil beterbangan ke mana-mana dan pasir bergulung. Orang-orang di sekitar tidak dapat melihat apa yang terjadi. 1143 Kasihan, dia mungkin sudah berubah menjadi abu sekarang. Apa yang perlu disesalkan, bukan hal yang baik bagi seseorang yang tidak tahu apa gunanya mati. Memang benar, jika dia melarikan diri lebih awal, dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Sekarang dia berani melawan kita secara langsung dan melakukan perlawanan mati-matian, siapa yang akan mati jika tidak melakukannya. Benar, bukan saja dia sudah mati sekarang, bahkan wanita di sebelahnya pun adalah milik Tuan Muda. Inilah yang terjadi pada mereka yang berani menyinggung Tuan Muda. Ini adalah pelajaran yang bisa dipetik. Beraninya kamu bertindak begitu sombong tanpa kekuatan apapun. Aku bisa menertawakan lelucon ini selama setahun penuh. Para penjaga di sekitarnya mencibir. Mereka sama sekali tidak terkejut dengan kematian Siaping. Bagaimanapun juga, hanya para penggarap alam dewa yang bisa memblokir panah Liuki. Tidak, itu tidak benar. Orang itu belum mati. Berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, ekspresi Liuki sangat serius. Anak panah itu berbeda dari anak panah manapun yang pernah dia tembakan sebelumnya. Dia sama sekali tidak merasa telah membunuh musuhnya. Itu karena saat anak panah itu dihancurkan, perasaan ilahi yang dia tanamkan ke dalam anak panah itu dengan jelas merasakan bahwa anak panahnya tidak menembus tubuh musuh. Sebaliknya, itu telah dihancurkan. Meski pasir kuning mengepul dan dia tidak bisa melihat sekelilingnya, dia masih bisa merasakan musuh masih ada di sana. Perasaan bahaya yang berkepanjangan menyelimuti tubuhnya seolah-olah bencana besar akan menimpanya. Astaga! Tiba-tiba, Liuki melihat cahaya putih menyelaukan muncul di pasir kuning. Itu bahkan lebih mempesona dari matahari di langit. Seolah-olah hanya itu satu-satunya cahaya di dunia. Saat cahaya putih muncul, seluruh dunia tampak menjadi gelap. Seolah-olah cahaya itu telah mengunci seluruh tubuhnya. Kemana pun dia lari, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mustahil! Liu Seven menjerit nyaring. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan musuh yang ditembak di kepala olehnya sebelum mereka mati. Perasaan menjadi sasaran sungguh tidak berdaya. Seolah-olah dia telah menjadi sasaran grim reaper. Kemana pun dia berlari, kekuatan malaikat maut akan mengikutinya seperti bayangan dan turun ke arahnya. Itu adalah akhir yang tidak bisa diubah. Dia bahkan bisa merasakan bahwa cahaya putih itu lebih cepat dari panahnya. Meskipun dia telah melatih refleksnya selama ratusan tahun, dia tidak dapat bereaksi sama sekali. Dong! Saat dia hendak menghindar, cahaya putih menembus dahinya. Sebuah lubang kecil berdarah muncul, dan darah menetes keluar darinya. Sangat cepat! Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Liu Qi sebelum dia meninggal. Matanya terbuka lebar, seolah dia tidak percaya bahwa dia telah terbunuh dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Dengan bunyi celepuk, tubuhnya kehilangan dukungannya dan jatuh dari tubuh naga bumi, berguling-guling di tanah seperti bola. Tuan Liu! Semua penjaga di sekitarnya berteriak kaget. Mereka tercengang karena semuanya terjadi terlalu cepat. Dari munculnya cahaya putih hingga kematian Liu Qi, hanya beberapa saat telah berlalu. Dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Yang mereka tahu hanyalah Liu Qi tiba-tiba mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan jatuh dari tubuh naga bumi, sekarat di tempat. Liu Qi! Tria berjubah mewah itu juga kaget. Bawahannya yang paling cakap tiba-tiba meninggal. Dia sekarang dalam keadaan tercengang, dan seluruh pikirannya kosong. Belum mati, orang rendahan itu belum mati. Seseorang berteriak. Pada saat ini, pasir dan debu menyebar, memperlihatkan penampilan asli orang tersebut. Xia Ping masih berdiri di posisi semula, sama sekali tidak terluka. Itu dia, orang rendahan itu membunuh Tuan Liu Qi. Dia pasti yang melakukannya. Banyak orang berteriak karena tidak ada musuh lain di tempat kejadian selain Xia Ping dan Liu Rulan. Liu Rulan adalah seorang wanita dan seorang budak, jadi mereka otomatis mengabaikannya. Mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai kekuatan tempur. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang rendahan itu membunuh Tuan Liu? Apa yang terjadi tadi? Para penjaga masih tidak tahu bagaimana Liu Qi meninggal karena Xia Ping berada dua hingga tiga kilometer dari mereka. Dia seharusnya tidak bisa menyerang mereka dari jarak sejauh itu. Namun, masalahnya adalah Liu Qi tewas di tempat. Itu kenyataannya, jadi mereka semua bingung. Dia terlalu kuat. Satu-satunya yang melihatnya dengan jelas adalah Liu Rulan. Dia dengan jelas melihat bahwa iblis luar angkasa meraih dengan tangannya. Mana miliknya bergetar dan belati tajam terbentuk seketika. Dia kemudian melemparkan belati itu dengan ringan. Kecepatan belati itu bahkan lebih cepat dari anak panah. Detik berikutnya, dia mendengar jeritan Liu Qi yang mengental dan melihat Liu Qi terbunuh dan berguling dari tubuh naga bumi. Dia membunuh seorang kultifator di puncak alam pemenuhan hanya dengan satu gerakan. Dia pikir dia sedang bermimpi. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari iblis luar bumi? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Terlebih lagi, dengan kekuatan seperti itu, mengapa dia perlu menemukan teknik rahasia mental Sol Hall? Dengan kekuatan itu saja, dia bisa mengalahkan semua musuhnya dan menjadi tak terkalahkan. Dia pikir dia tahu kekuatan Xiaoping, tapi sepertinya dia terlalu meremehkannya. Dia tidak terduga, dan dia tidak tahu apa intinya. Kalian semua harus mati. Xiaoping memandang pria berjubah mewah dan yang lainnya dengan tenang. Nada suaranya tenang seolah dia adalah perintah Grim Reaper untuk membunuh. Jika Raja Neraka menginginkan seseorang mati di tengah malam, siapa yang berani tinggal sampai tengah malam? Bunuh dia, ayo kita pergi bersama dan bunuh orang rendahan ini. Tria berjubah mewah itu sangat marah dengan kata-kata itu. Wajahnya bengkok dan merah seolah dia sudah gila. Dia meraung marah dan memberi perintah kepada pengawalnya. Tubuhnya sedikit gemetar karena dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Xiaoping. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang tiada taranya. Hidupnya ibarat lilin yang tertiup angin yang sewaktu-waktu bisa padam. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Ini adalah pengalaman mendekati kematian. Tidak peduli apa identitas, status, kekuasaan, atau kekayaannya, mereka harus menundukkan kepala saat menghadapi kematian. Mereka semua sangat rendah hati. Jika dia tidak membunuh bocah ini, dia pasti akan mati. Wuz! Mendengar perintah tersebut, puluhan penjaga bergerak, menunggangi naga bumi. Seperti tentara, mereka bergerak maju dengan anggun, menyerbu menuju Xiaoping. Dengan kekuatan seperti ini, tembok kota setinggi 100 meter pun akan mudah dirobohkan. Membunuh. Xiaoping berdiri di tempatnya dan melayangkan pukulan. Skill ultimate suci, tinju dewa matahari. Segera, tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan. Api tak berujung berkumpul dan membentuk matahari merah raksasa. Itu menabrak kelompok penjaga begitu saja. Nyala api ini mengandung intisari matahari dan memiliki ciri kehancuran. Sekali disentuhnya, tidak akan berhenti sampai tubuhnya terbakar menjadi abu. Itu sangat mendominasi. 1144. Oh tidak, dia bukan dari daratan jiwa darah. Dia adalah iblis ekstrateritorial. Hanya iblis ekstrateritorial yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu, seseorang langsung berteriak. Di daratan jiwa darah, hampir semua orang menguasai kekuatan serangan mental. Sangat sedikit yang mempelajari kekuatan lain. Hanya iblis ekstrateritorial yang bisa menggunakan kekuatan api. Apa? Ekspresi pria berjubah mewah itu berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa pemuda dihadapannya tidak takut dengan identitasnya dan begitu berani serta tidak bermoral. Ternyata dia bukan dari Blood Soul mainland, tapi iblis ekstrateritorial. Bagi iblis ekstrateritorial yang sebenarnya, latar belakang dan identitasnya hanyalah sebuah lelucon. Tidak ada seorang pun yang tidak berani dibunuh oleh iblis ekstrateritorial. Oh tidak. Sekelompok penjaga segera merasakan ada yang tidak beres. Mereka awalnya mengira bisa menunggangi naga bumi dan menginjak-injak anak sombong itu sampai mati. Siapa sangka anak itu tiba-tiba berubah menjadi iblis ekstrateritorial dan mengeluarkan kekuatan api yang begitu menakutkan. Sepertinya setiap nyala api di udara bisa menghancurkan segalanya. Ledakan. Pada saat itu, matahari jatuh dari langit dan langsung meletus dengan kekuatan api yang mengerikan. Itu seperti ledakan nuklir, dan dampaknya menyebar ke segala arah. Sebuah kawah dengan diameter beberapa kilometer segera muncul di tanah, dengan suara gemuruh yang keras. Di saat yang sama, kekuatan api meledak dan menyapu ke segala arah, menghantam para penjaga. Hanya dalam waktu singkat, para penjaga dikelilingi oleh api dan terbakar. Segera, mereka mengeluarkan jeritan melengking yang sangat memekakkan telinga. Namun jeritan itu tidak berlangsung lama karena tubuh mereka cepat terbakar menjadi abu oleh kobaran api. Bahkan naga bumi pun tak luput dari nasib terpanggang dan langsung dibakar menjadi arang. Api menyebar ke tanah, membakar bebatuan dan mengubahnya menjadi lava cair yang mengalir ke segala arah. Uluhan retakan muncul di tanah, dan asap tebal membubung seiring aliran lahar. Pemandangan seperti itu tidak berbeda dengan letusan gunung berapi. Mereka semua mati. Liu Rulan terdiam. Meskipun dia berdiri di belakang Xiaoping, dia bisa merasakan kekuatan api yang dapat mempengaruhi langit dan bumi. Gelombang panasnya begitu kuat bahkan tulangnya pun hampir meleleh. Dia tercengang. Kekuatan gerakan ini terlalu mengerikan. Para penjaga kekaisaran yang mengancam semuanya telah mati. Jika mereka tidak mati setelah ledakan, mereka akan mati terbakar oleh api. Tidak ada satupun yang selamat. Satu-satunya yang masih hidup hanyalah pria berjubah mewah dan dua atau tiga orang kepercayaannya. Lari, lari cepat. Mereka adalah iblis dari alam luar. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Cepat kembali ke istana jiwa dan beritahu ketua istana tentang masalah ini. Iblis jahat alam luar yang menakutkan telah turun. Segera kirim pasukan untuk mengepung dan memusnahkannya. Pria berjubah mewah dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Reputasi iblis ekstrateritorial bagaikan bayangan pohon. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak ahli dari benua jiwa darah yang telah dibunuh oleh mereka. Kekuatan yang dia tunjukkan telah membuat mereka takut. Mereka dengan cepat menunggangi naga bumi dan berbalik untuk pergi. Sedangkan untuk Pisbloom, mereka tidak lagi berani mengharapkannya. Merupakan suatu keberuntungan besar bisa mempertahankan hidup mereka. Wuss! Siaping bahkan tidak melihat mereka. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan segera, lebih dari sepuluh aliran ki yang terkondensasi dari api ditembakkan seperti laser. Mereka sangat cepat dan mencakup suatu area. Ah! Beberapa penjaga menjerit nyaring. Tubuh mereka tertusuk dan terlempar, meledak di udara dan berubah menjadi tumpukan pecahan. Ini sudah berakhir. Wajah pria berjubah mewah itu pucat. Dia bisa merasakan bahwa dia akan mati. Dia terkena api, dan dengan tubuhnya sendiri, tidak mungkin dia bisa memblokirnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ledakan! Dalam sekejap, suara yang menghancurkan bumi terdengar di udara, seperti auman binatang purba. Gelombang suara yang mengerikan menyebar, mempengaruhi Yuan Qi langit dan bumi dalam radius beberapa puluh mil. Segera, Qi api yang meledak pada pria berjubah mewah itu terguncang hingga menjadi kehampaan. Kekuatannya bahkan menyebar di udara menuju Xiaoping, menyebabkan udara bergetar ribuan kali. Akhirnya bergerak. Xiaoping tidak bingung. Dia sudah lama merasakan bahwa ada ahli alam ilahi yang memata-matanya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia terus-menerus waspada terhadap pihak lain. Namun, saat dia hendak membunuh pria berjubah mewah itu, sang ahli akhirnya tidak bisa menahan diri dan memilih untuk bergerak. Sosoknya bersinar ketika dia bergerak secara horizontal, memetik bunga perdamaian dan menaruhnya di cincin spasialnya untuk mencegahnya dihancurkan oleh gelombang kejut. Dia langsung berpindah ratusan meter jauhnya. Kekuatan gelombang suara mendorong ke depan, menghantam gunung kecil di belakang Xiaoping. Segera, gunung kecil itu rata dan hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pepohonan di gunung itu juga terguncang menjadi debu. Kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan. Suara mendesing. Detik berikutnya, seorang lelaki tua berjanggut keluar dari udara dan tiba di samping lelaki berjubah mewah itu. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Auranya serius, seolah setiap gerakannya dapat menarik kekuatan dunia. Elder Key, kekenapa kamu ada di sini? Melihat lelaki tua berjanggut itu muncul, lelaki berjubah mewah itu sangat gembira. Dia tidak menyangka akan melihat sesepu aula jiwa di sini. Itu terlalu tidak terduga. Ayahmu memintaku untuk melindungimu secara rahasia, tapi aku tidak bisa mengungkapkan keberadaanku. Bagaimanapun, ini adalah cobaan bagimu, lelaki tua berjanggut itu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Lelaki tua berjanggut itu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, namun, sejak iblis-iblis muncul, hal ini tidak lagi berada dalam lingkup pelatihan. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia menatap siaping dengan ekspresi menyendiri. Penatua Aula Jiwa. Ekspresi Liu Rulan berubah. Dia tahu bahwa untuk menjadi tetua Aula Jiwa, seseorang setidaknya harus berada di alam ketuhanan. Bahkan penguasa balai jiwa kota Huining baru berada pada tahap awal alam ketuhanan. Sekarang setelah ahli tingkat ini muncul, sepertinya mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Ya, ya, ya. Penatua Ki, orang ini adalah iblis luar angkasa. Dia baru saja ingin membunuhku. Bunuh dia sekarang. Bunuh dia sekarang. Bunuh iblis ini. Pria berjubah mewah itu berteriak seolah dia telah menemukan pendukung yang kuat. Dia tidak lagi panik seperti sebelumnya. Dia menatap siaping dengan mata penuh kebencian. Jika bukan karena Penatua Ki, dia pasti sudah dibunuh oleh iblis luar angkasa ini sejak lama. Ini adalah perseteruan yang tidak bisa didamaikan. Jika dia bisa menangkap iblis luar angkasa ini hidup-hidup, dia pasti akan membuat iblis luar angkasa ini mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Iblis. Lelaki tua berjanggut itu melihat ke bawah dari atas. Kamu masih berani memasuki benua jiwa darah. Kamu cukup berani. Apakah kamu ingin menyerah dan dipenjarakan di penjara oleh jiwa, atau kamu ingin melawan dan dibunuh olehku secara pribadi? Dengan kekuatan alam pemenuhanmu, mustahil bagimu untuk bertahan dari tiga serangan dariku. Anda kurang beruntung bertemu saya di tempat ini. Anda kurang beruntung. 1145. Orang tua berjanggut itu memancarkan aura kuat yang sedalam jurang. Seolah-olah dia ingin menghancurkan pertahanan mental Siaping dengan kata-katanya dan menaklukkannya tanpa perlawanan. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, masih merupakan hal yang baik untuk bisa menghabisi iblis luar angkasa ini tanpa perlawanan. Lagi pula, semua iblis luar angkasa punya metode yang aneh. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Berlutut Dengan dukungan Penatuwaki, pria berjubah mewah menjadi lebih sombong. Iblis luar angkasa, berlutut dan mohon ampun. Bersujud 800 kali dan bertobat karena telah membunuh bawahanku. Jika tidak, begitu Penatuwaki menyerang, Anda akan mati tanpa kuburan. Pada saat itu, kamu bahkan tidak akan bisa mati meskipun kamu menginginkannya. Apakah kamu mengerti? Ekspresinya mengancam. Dia sudah memikirkan segala macam metode kejam untuk menyiksa Siaping untuk melampiaskan kebenciannya. Orang tua, kamu ingin menyelamatkannya. Lelucon yang luar biasa, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang ingin saya bunuh. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan tatapan tenang. Bahkan jika seorang kultifator negara dewa muncul di sini, dia tidak akan khawatir. Bukannya dia belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Keras kepala. Kalau begitu, kamu bisa mati. Mata lelaki tua berjanggut itu berkilat dingin. Dia secara naluriah bisa merasakan aura berbahaya datang dari Siaping. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang dimiliki iblis luar angkasa ini, dia tidak akan dengan bodohnya menunggu pihak lain untuk menggunakannya. Dia ingin menggunakan metode yang paling kejam dan cepat untuk membunuh iblis luar angkasa ini secara instan. Dengan begitu, meskipun dia memiliki rencana cadangan, dia tidak akan bisa menggunakannya. Keterampilan rahasia mental, pemusnahan kelelawar. Pada saat itu, lelaki tua berjanggut itu menyerang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan kekuatan kesadarannya berkumpul dengan cepat. Membuka mulutnya, dia meraung keras. Namun, suara gemuruh ini tidak terdengar dan tidak terdeteksi oleh telinga manusia. Ini karena itu adalah gelombang sonic. Ini adalah keterampilan kuat yang meniru suara kelelawar. Setelah dilepaskan, gelombang sonic yang berisi kekuatan serangan kesadaran akan menyebar hingga puluhan mil. Makhluk hidup manapun akan hancur oleh gelombang sonic. Sebagai seorang kultifator tingkat dewa tahap awal, kekuatan lelaki tua berjanggut itu bahkan lebih mengerikan. Dia telah memadatkan tingkat dewa seni bela diri, dan hanya butuh sekejap baginya untuk menggunakan gerakan ini. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Gemuruh. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lingkaran gelombang suara menyebar dan memadat. Tanah diratakan oleh kekuatan gelombang suara, dan kerikil di tanah terguncang menjadi bubuk. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di bawah kakinya, seperti jaring laba-laba, menutupi sekeliling dengan rapat. Suara letusan terdengar, dan tanah dalam radius puluhan mil bergetar. Ini sudah berakhir. Liu Rulan mengepalkan tangannya rat-rat, tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah kekuatan langit dan bumi, seperti gumaman dewa kuno. Sekali terkena, seseorang pasti akan berubah menjadi abu. Ini adalah teror yang dialami seorang kultifator di alam ilahi. Dia tidak takut mati, tapi dia takut dia akan mati diam-diam tanpa membalas dendam kepada orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Matilah, iblis-iblis. Orang tua berjanggut itu meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Untuk segera membunuh iblis-iblis asing ini dan mencegah masalah yang tidak semestinya, meskipun ia berada di wilayah utama yang lebih rendah dari Siaping, ia masih menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, kekuatan destruktifnya sungguh tidak terbayangkan. Itu seperti kelelawar yang berada pada level binatang buas kuno yang mengaum. Gelombang suara menyebar, dan kekuatan gelombang suara meledak sepenuhnya. Itu tidak lain adalah bom nuklir. Terlebih lagi, kekuatan penghancurnya bahkan lebih mengejutkan daripada bom nuklir. Itu menembus esensi suatu objek, dan begitu sesuatu terkena kekuatan gelombang suara, itu akan hancur total dalam waktu singkat, dan jiwanya akan hancur. Pergi. Siaping bahkan tidak melihatnya. Sambil berpikir, dia segera melepaskan dewa bulan dari cincin luar angkasa miliknya. Dewa bulan yang sangat besar muncul dari udara tipis, menabrak lelaki tua berjanggut di udara. Rasanya seperti meteorit besar muncul dari udara tipis, jatuh dari luar angkasa. Ini adalah langkah yang sudah lama dipikirkan Siaping. Dia bisa menggunakan cincin luar angkasa untuk melancarkan banyak serangan kuat. Jika dia melepaskan item di space ring dalam sekejap, itu bisa menciptakan efek yang tidak terduga. Jika dia membuang pesawat luar angkasa besar itu, efeknya tidak kurang dari memanggil meteorit dari luar angkasa. Apa? Benar saja, lelaki tua berjanggut itu terkejut dan sedikit tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa benda sebesar itu tiba-tiba muncul, hampir menutupi seluruh lembah, seolah diselimuti bayangan. Bang bang bang. Serangan gelombang suara tidak diragukan lagi diblokir oleh benda besar itu. Segera, suara nyaring terdengar. Namun, bagian luar Dewa Bulan terbuat dari bahan khusus dan sangat keras. Meskipun kemampuan ilahi lelaki tua berjanggut itu sangat kuat, itu tidak dapat merusak kulit terluar pesawat ruang angkasa Dewa Bulan. Itu hanya menimbulkan beberapa suara benturan, dan pesawat luar angkasa tetap tidak rusak. Berengsek. Ekspresi lelaki tua berjanggut itu berubah. Dia tidak menyangka akan terjadi kejadian tak terduga seperti itu. Jika dia terkena benda besar itu, dia mungkin akan hancur menjadi pasta daging. Ayo pergi. Dia secara naluriah merasa bahwa iblis luar angkasa ini tidak bisa dianggap enteng. Meskipun ada perbedaan besar di antara mereka, iblis luar angkasa ini memiliki terlalu banyak trik. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik berikutnya. Oleh karena itu, dia merasa tinggal di sini bukanlah hal yang baik. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh. Lebih baik kembali ke markas istana jiwa dan mengumpulkan sekelompok besar orang untuk mengepung dan memusnahkan iblis luar angkasa. Suara mendesing. Dia sendirian meraih pria berjubah mewah itu seolah-olah dia sedang meraih seekor anak ayam. Sosok lelaki tua berjanggut itu berkedip-kedip saat dia terbang di udara, bergerak secara horizontal dan menghindar dalam sekejap. Terlebih lagi, dia tidak berhenti dan lari ke kejauhan, tanpa niat untuk kembali. Dia melarikan diri. Mata indah liurulan membelalak. Dia sebenarnya telah melihat seorang kultifator alam dewa melarikan diri. Selain itu, dia adalah seorang tetua istana jiwa. Dia menghadapi iblis luar angkasa yang memenuhi alam. Ini terlalu sulit dipercaya. Sejak kapan tetua istana jiwa begitu pengecut sehingga dia tidak berani melawan iblis luar angkasa sampai mati. Dewa Bulan, tembak dia. Siaping segera menghubungi Ai Dewa Bulan dan mengaktifkan sistem senjata internal kapal. Meriam petir ungu ditembakkan. Dong. Segera, sambaran petir ungu tebal keluar dari Dewa Bulan. Itu mengunci aura lelaki tua berjanggut itu dan meledak seperti tombak pembunuh dewa. Oh tidak. Ekspresi lelaki tua berjanggut itu berubah. Dia merasakan bahaya besar, tetapi ketika dia berbalik, dia segera melihat sambaran petir ungu menyambar ke arahnya. Itu sangat cepat. Dong. Tombak petir langsung menembus tubuhnya. Bahkan pria berjubah mewah di tangannya pun tidak terkecuali. Seluruh tubuhnya meledak karena petir. Tidak, tidak, tidak. Pria berjubah mewah itu berteriak dengan sangat ketakutan. Dia adalah tokoh penting dengan masa depan tanpa batas. Bagaimana dia bisa mati di tempat tanpa nama ini? Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, dia dengan cepat berubah menjadi berkeping-keping di bawah serangan meriam petir ungu. Bersama lelaki tua berjanggut itu, dia menghilang dari dunia ini. 1146. Mereka semua mati. Liu Rulan tercengang. Dia berpikir bahwa iblis luar angkasa pasti sudah mati begitu seorang penggarap alam dewa muncul. Sebagai seseorang yang dekat dengan iblis luar angkasa, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan bangkit dan langsung membunuh tetua dari Aula Jiwa, membunuh seorang penggarap alam dewa? Prestasinya sungguh mengejutkan. Pria berjubah mewah dengan latar belakang yang kuat juga tewas secara tragis di tangan pria tersebut. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Jika pria itu berasal dari daratan jiwa darah, dia mungkin khawatir bahwa dia telah menyinggung perasaan besar. Namun, lawannya adalah iblis luar angkasa. Kenapa dia takut? Jika ada yang tidak beres, dia bisa segera melarikan diri dan meninggalkan daratan jiwa darah. Kalau begitu, siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Mungkin iblis luar angkasa ini benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuh Master Aula Jiwa Kota Huining. Liu Rulan mengepalkan tangannya. Mau tak mau dia merasakan secerca harapan untuk membalas dendam. Suara mendesing. Pada saat itu, Xiaoping menyingkirkan kapal Dewa Bulan. Dia tidak bisa mengungkapkan senjata sekuat itu. Hmm, pria berjubah mewah ini memiliki batu jiwa. Xiaoping segera menemukan bahwa sebuah tas jatuh dari tubuh pria berjubah mewah itu setelah dia membunuhnya. Dia mengambilnya dan membukanya untuk menemukan empat hingga lima batu jiwa. Selain pria berjubah mewah, dia juga menemukan empat hingga lima batu jiwa di Aula Jiwa Penatua. Dia memegang batu jiwa di tangannya dan segera merasakan kekuatan jiwanya tumbuh sedikit. Seperti yang diharapkan dari batu mistik legendaris. Jika aku melahap batu jiwa dan bunga perdamaian ini, itu pasti akan sangat bermanfaat bagiku. Aku bahkan mungkin bisa mencapai alam pemenuhan tahap menengah segera. Xiaoping mengepalkan tangannya. Dia tidak menyangka akan menyelesaikan misinya secepat itu. Jika dia pergi sekarang, misinya akan dianggap selesai tanpa usaha apapun. Masalahnya adalah dia tidak datang ke daratan jiwa darah hanya untuk mendapatkan batu jiwa. Dia ingin mendapatkan lebih banyak manfaat. Momo ngomong, Xiaoping, lebih baik jangan menghonsumsi bunga perdamaian sekarang. Saat itulah, suara Corin terdengar. Mengapa? Xiaoping bertanya. Corin berkata dengan suara yang dalam, bunga mistik ini adalah obat spiritual yang sangat berharga bahkan di alam semesta. Ini tidak lain adalah obat suci terutama bagi para kultifator yang akan maju ke alam dewa. Jika kamu menghonsumsi bunga pisblum ketika kamu berada di puncak alam pemenuhan, kamu akan memasuki kondisi pencerahan. Dengan begitu, kamu akan dapat membentuk lebih banyak seni bela diri dan memperkuat landasan bela diri kamu. Bagi para kultifator tingkat dewa, mampu memahami lebih banyak seni bela diri dan mistik secara alami akan membuat mereka lebih kuat. Ia memberitahu Xiaoping bahwa seorang kultifator tingkat dewa yang normal hanya dapat membentuk satu kemampuan tingkat dewa seni bela diri, tetapi monster sejati dapat membentuk tiga, lima, atau bahkan lebih. Semakin banyak kekuatan dewa yang dikuasainya, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Dapat dikatakan bahwa tergantung pada kekuatan dewa yang mereka kuasai, ada kesenjangan besar antara para penggarap alam kekuatan dewa. Tentu saja, bukan berarti semakin banyak kemampuan mistik yang dimiliki, semakin baik. Itu juga tergantung pada kualitas kemampuan mistik jalur bela diri. Jika kualitasnya tidak cukup baik dan tidak cukup kuat, belajar lebih banyak akan sia-sia. Itu hanya akan dianggap mengada-ada. Beberapa seniman bela diri yang hanya mempelajari satu jalur bela diri kuno kemampuan ilahi mampu menandingi dua atau tiga kemampuan ilahi biasa dari seniman bela diri biasa. Iblis Pada saat itu, Liu Rulan melangkah maju dan berkata, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus melarikan diri. Mengapa? Xia Ping mengedipkan matanya, sangat bingung. Kamu bertanya kenapa? Tahukah kamu siapa orang yang baru saja kamu bunuh? Liu Rulan mengertakan gigi dan berkata, jika saya tidak salah, orang tua itu pasti adalah tetua istana jiwa yang terkenal. Posisinya lebih tinggi dari penguasa istana di berbagai istana. Hanya ada satu orang di dunia yang bisa memimpin sesepuh istana jiwa, dan itu adalah penguasa istana-istana jiwa, Chang Shisheng. Pemuda berjubah mewah ini mungkin adalah putra Chang Shisheng. Ekspresinya sangat serius. Baru sekarang dia menyadari betapa parahnya masalah ini. Namun, sudah terlambat untuk menghentikan Xia Ping sekarang. Orang itu sudah meninggal, tidak ada cara untuk menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Pikirkan baik-baik. Sekarang putra Tuan Istana Jiwa, seorang tetua, dan banyak elit telah meninggal secara tragis di tempat ini, Chang Shisheng mungkin akan sangat marah. Liu Rulan mengertakan giginya dan berkata, setelah ketua istana jiwa marah, dunia akan terbalik. Tidak ada tempat bagi kita di seluruh daratan jiwa darah. Jika Chang Shisheng mengetahui bahwa kita membunuh putranya, konsekuensinya akan menjadi hal yang tak terbayangkan. Dia merasa bahwa mengikuti di belakang fin-fin ini adalah nasib buruknya selama delapan masa hidup. Dia memprovokasi masalah seperti itu tanpa alasan. Begitu kejahatan ini diketahui, membunuh seluruh keluarganya akan menjadi hukuman yang ringan. Jika mereka tertangkap, akan sulit bagi mereka untuk mati meskipun mereka menginginkannya. Di daratan jiwa darah, penguasa istana jiwa adalah seorang dewa. Perintahnya tidak bisa dilanggar kecuali mereka ingin mati. Tentu saja dia tahu konflik ini tidak bisa dihindari. Putra Tuan Istana Jiwa jelas ingin membunuh mereka semua dan mengambil bunga dewa perdamaian untuk dirinya sendiri. Jika Putra Tuan Istana Jiwa tidak mati, merekalah yang akan mati. Putra Tuan Istana Jiwa, kami menangkap ikan besar kali ini. Siaping mengusap dagunya dan matanya berbinar. Dia tidak menyangka hal-hal akan terjadi secara kebetulan. Orang yang dia bunuh adalah Putra Master Istana Jiwa. Ikan besar, pantatku, itu sudah menjadi ikan mati. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Liu Rulan meludahi Siaping di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa iblis ini jelas ingin melihat dunia dalam kekacauan. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, dia menemukan bahwa Siaping telah memindahkan semua mayat di dekatnya dan menumpuknya di sebuah bukit. Kemudian, dia tampak sedang menulis beberapa karakter besar di batu terdekat. Pembunuhnya, Master Mutaito, secara khusus datang ke sini sebagai oleh-oleh. Kamu gila! Liu Rulan tercengang. Orang ini tidak hanya tidak bisa melarikan diri setelah membunuh Putra Raja Istana Jiwa, tapi dia juga takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia melakukannya. Dia bahkan berani meninggalkan namanya di sini dan menunjukkan bahwa dia yang melakukannya. Apakah dia mencoba membuat Master Istana Jiwa gila? Jika Master Istana Jiwa melihat pemandangan ini, seluruh daratan jiwa darah mungkin akan terguncang. Musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya akan datang mencari masalah dengan fin-fin ini. Dibunuh di tempat adalah hal yang baik. Hal yang paling menakutkan adalah ditangkap hidup-hidup dan tidak mampu mengendalikan hidup seseorang. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mereka tahu tentang ini. Ini akan menyenangkan sekarang. Siaping menyipitkan matanya. Menyenangkan sekali. Liu Rulan merasa putus asa di hatinya. Wajahnya berubah menjadi hijau dan dia terlambat menyesalinya. Saat itu, mengapa dia dengan bodohnya mengikuti fin-fin ini dan bahkan ingin memanfaatkannya? Sekarang setelah hal ini terjadi, bahkan jika dia berhasil membalas dendam dan membunuh Master Istana Jiwa di kota Huining, dia tidak akan mendapat tempat di daratan jiwa darah di masa depan. Dia takut dia tidak akan bisa membangun dirinya di daratan jiwa darah di masa depan. Dia pasti akan menjadi penjahat paling dicari dalam sejarah daratan jiwa darah, dan banyak orang yang menginginkan kepalanya. 1147. Beberapa hari kemudian. Di tempat Siaping pertama kali mendarat di benua jiwa darah, sebuah pesawat ruang angkasa muncul di langit. Dengan bunyi gedebuk, ia dengan lembut mendarat di tanah, menimbulkan awan debu. Dengan baik. Segera, palka pesawat luar angkasa terbuka, dan tujuh sosok keluar. Semuanya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Darah memenuhi udara, seolah mewarnai langit menjadi merah. Ketujuh orang ini adalah Seven Kills Gang yang terkenal. Untuk bersiap sepenuhnya membunuh Siaping, mereka terlambat tiba di benua jiwa darah beberapa hari. Namun, tidak mungkin menyelesaikan misi di benua jiwa darah tanpa beberapa bulan, jadi mereka tidak khawatir Siaping akan menyelesaikan misinya dan pergi sekarang. Kami akhirnya tiba di benua jiwa darah. Hati-hati, tempat ini adalah wilayah ras jiwa. Mereka semua mahir dalam teknik pikiran rahasia dan memiliki metode yang aneh. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Konon ini adalah kuburan para seniman bela diri alam semesta. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang meninggal di sini? Mengerikan. Tetapi tidak perlu khawatir, Tuan Kuangtu telah memberi kita beberapa harta yang dapat menahan serangan pikiran. Saya percaya bahwa perlombaan jiwa tidak akan mampu menyakiti kita tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Selama kita bisa menemukan Siaping dan membunuhnya, kita akan menyelesaikan misinya. Entah dia mati atau kita mati. Kita tidak punya pilihan lain. Kilatan dingin melintas di mata Seven Kills Gang. Mereka berada di bawah batasan Saint Kuangtu. Jika mereka tidak menyelesaikan misinya dan tidak dapat membunuh Siaping, mereka pasti akan dibunuh oleh Saint Kuangtu yang marah. Oleh karena itu, mereka ditakdirkan untuk bertarung sampai mati dengan Siaping. Jangan khawatir. Menurut Intelligent, anak itu hanyalah seorang kultifator tingkat pemenuhan. Bahkan jika dia adalah murid seorang suci, dia tidak bisa lebih kuat dari kita para kultifator alam ilahi. Terlebih lagi, musuhnya ada di dalam. Terbuka saat kita berada dalam kegelapan. Kita memiliki keunggulan absolut. Selama kita menangkapnya lengah, kita bisa membunuhnya dengan sukses. Lalu, kita bisa mundur dengan sukses. Yang berbicara adalah pemimpin geng tujuh pembunuh, Fang Di. Dia ahli dalam bidang pedalangan. Kesasarannya, mereka akan meledak di tempat. Tidak peduli berapa banyak pengawal yang dimiliki targetnya, mereka tetap akan terbunuh oleh ledakan tersebut. Namun, karena pembunuhannya telah menyebabkan terlalu banyak keributan dan menyebabkan kematian warga sipil yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menjadi penjahat paling dicari di Seven Kills Gang dengan harga buronan tertinggi. Kaka benar, bocah itu tidak perlu khawatir. Selama kita menemukannya, dia pasti akan mati. Sekarang, tujuan kita adalah menemukan keberadaannya, menangkap dan membunuhnya. Sesederhana itu. Orang yang berbicara adalah saudara ketujuh, Kong Nuo. Penampilannya bukan laki-laki atau perempuan, entah yin atau yang, seperti waria. Suaranya juga sedikit nyentrik, membuat bulu kuduk berdiri. Dia ahli dalam seni penyamaran. Dikatakan bahwa dia memiliki seribu wajah di tubuhnya. Setiap kali dia menyelinap ke kerumunan, tidak ada polisi yang bisa melacaknya. Menurut intelijen kami, ini seharusnya menjadi tempat di mana Xia Ping pertama kali mendarat. Namun, begitu banyak waktu telah berlalu, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Oh iya, kakak kedua, bisakah kamu melacak keberadaan anak itu? Fang Cheng memandangi saudara laki-lakinya yang kedua. Nama kakak kedua adalah Mao Bu, dan diahli dalam pelacakan. Dia telah menguasai kemampuan mistik seni bela diri yang disebut Win Chasing Nose, yang dapat mengendus target dari jarak ribuan mil dan membedakan ribuan aroma berbeda. Dia bahkan lebih sensitif dari hidung anjing. Mereka yang dilacak olehnya, kemanapun mereka melarikan diri, tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Jangan khawatir, ini hanya permainan anak-anak. Mau bu tertawa sinis, aku bisa mencium aroma tubuh bocah itu. Beberapa hari yang lalu, dia mampir di tempat ini. Selain itu, sepertinya juga ada aroma orang yang berbeda. Mereka mungkin semua dari klan jiwa kedua belah pihak memiliki konflik yang sangat intens, tetapi mereka semua dibunuh oleh bocah ini. Oh iya, sepertinya ada aroma yang sangat harum di udara. Itu ditinggalkan oleh seorang wanita muda yang sangat cantik. Dia sepertinya bekerja dengan anak itu. Dia cukup beruntung dengan wanita. Sambil mengendus ringan, dia sepertinya tahu apa yang terjadi di tempat ini beberapa hari yang lalu. Efcek, apakah anak itu ada di sini untuk menyelesaikan misi atau menjemput gadis? Dia baru saja mendarat di benua jiwa darah dan dia sudah mengambil kecantikan dari suku jiwa. Sepertinya dia adalah pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Apa hebatnya menjadi murid seorang saint? Apakah dia bisa begitu kurang ajar dan menggoda di mana-mana? Murid sekte besar ini semuanya seperti itu. Mereka mengandalkan ketampanan dan uang untuk mendapat masalah kemanapun mereka pergi. Setelah mengambil semua keindahan, mereka melarikan diri setelah hamil. Mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Itu sebabnya mereka pantas mati. Semua pria tampan harus mati. Geng tujuh pembunuh dan yang lainnya mengertakan gigi karena kebencian. Kita harus tahu bahwa mereka yang datang ke benua jiwa darah siap mati karena angka kematiannya lebih dari 99%. Siapa di antara mereka yang tidak mendarat di benua jiwa darah dalam ketakutan dan gentar, takut mereka akan dikepung dan diserang oleh penduduk asli. Tapi anak ini baru saja mendarat di benua jiwa darah belum lama ini, dan dia sudah berusaha menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Dia bahkan terhubung dengan kecantikan dari suku jiwa. Apakah ada keadilan di dunia ini? Sejujurnya, dua atau tiga orang di antara mereka pernah mengalami trauma di hatinya. Suatu ketika ada seorang istri yang melarikan diri bersama seorang anak laki-laki cantik dari sebuah sekte besar. Dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia akan mengejar cinta sejatinya. Cintai asteris sesmu, bukankah dia hanya meremehkannya karena miskin, tua, dan jelek? Itu karena mereka pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya sehingga pikiran mereka menjadi kacau. Mereka hanya ingin mengejar Xiaoping dan membunuhnya demi rakyat. Huff, semua wanita cantik pantas mati. Mereka harus diracuni sampai mati. Yang berbicara adalah saudara perempuan ketiga, Yun Xiaotong. Nada suaranya aneh dan menyeramkan. Dia tampak sangat tua, seperti penyihir, dan kulitnya seperti kulit pohon berumur 100 tahun. Dia tampak sangat tua, seperti berusia 70an atau 80an. Faktanya, dia baru berusia 30 tahun. Namun karena dia telah mengolah racun sepanjang tahun, racun tersebut telah menyerang jantungnya, menyebabkan penampilannya berubah drastis. Itu sebabnya dia terlihat seperti wanita tua. Tapi karena itu, dia sangat membenci wanita muda dan cantik itu. Begitu dia melihatnya, dia ingin memercikkan asam ketubuh mereka dan merusaknya, membuat mereka mengikuti jejaknya. Terlebih lagi, menghancurkan wajah wanita cantik itu memberinya kenikmatan yang aneh. Kakak kedua, di mana anak itu? Kakak tertua, Fang Chen, menatap kakak keduanya, Mao Bu, dengan tatapan tajam di matanya. Kakak, dia seharusnya berada di timur. Meskipun kita tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi, dia pasti meninggalkan banyak jejak di sepanjang jalan. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Mao Bu tertawa dengan kejam. Dia tidak hanya mempelajari seni bela diri angin mengejar hidung, tetapi dia juga telah dilatih di ketentaraan dan mahir dalam semua jenis teknik pelacakan. Orang-orang Jianghu memanggilnya anjing pemburu. Begitu dia menargetkan seseorang, sama sekali tidak ada peluang untuk melarikan diri selain kematian. Bagus, ayo pergi dan menyusul anak itu. Pada saat yang sama, di mana pria berjubah mewah dan yang lainnya meninggal, beberapa ratus orang berpakaian hitam muncul. Mereka sepenuhnya menutup lembah, dan semuanya memancarkan aura yang kuat. Mereka semua setidaknya berada di ranah pemenuhan. Bahkan ada lusinan penggarap alam kemampuan ilahi. Kekuatan ini sangat besar, dan bisa dikatakan sebagai elit sejati istana jiwa. Di antara kelompok orang ini ada seorang pria parubaya setinggi 2 meter. Dia memiliki wajah persegi, dan tubuhnya gemuk seperti bola, sepertinya beratnya setidaknya 1 ton. Dia memiliki aura superior pada dirinya, seolah-olah dia terbiasa berada di tempat tinggi. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya mengelilinginya seperti bawahan yang setia. Tak satupun dari mereka yang berani bernapas dengan keras, takut membuat marah pria parubaya di depan mereka. Pria parubaya ini tidak lain adalah Master Istana Jiwa Chang Shisheng, seorang kultifator tingkat kemampuan ilahi puncak. Wajahnya sangat suram dan gelap, dia menatap mayat di tanah, serta kata-kata yang tertulis di batu besar. Pembunuh Wu Tai Dou, Wu Tai Dou yang baik, anakku dibunuh olehnya. Wajah Chang Shisheng dipenuhi awan gelap, dan dia meraung marah. Badai mental yang mengerikan segera meledak dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya semuanya mundur, paru-paru mereka terluka parah, dan sepotong darah keluar dari mulut mereka. Bahkan, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, seluruh tanah terguncang hingga menjadi kawas dalam beberapa kilometer. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan dengan suara retakan, retakan tersebut meluas lebih dari 10 kilometer jauhnya. Semua binatang buas di sekitar 10 kilometer semuanya lari ketakutan, menandai tempat ini sebagai tempat terlarang sementara. Dia mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi amarah. Karena dia tidak bisa menghubungi putranya beberapa hari yang lalu, dan bahkan tidak bisa menghubungi tetua istana jiwa, dia langsung mendapat firasat buruk. Karena itu, dia mengirim bawahannya untuk melacak putranya. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menemukan putranya, tetua istana jiwa, dan banyak mayat elit istana jiwa di lembah hutan ini. Semuanya tidak lengkap, dan tidak ada lagi yang mati. Melihat mayat anaknya, dia hampir pingsan. Meskipun ini bukan putra satu-satunya, dia adalah salah satu putra paling berbakat, dan menerima banyak cinta darinya, bahkan dibesarkan sebagai penerusnya. Bahkan ketika dia pergi berlatih, dia akan mengirim tetua tingkat dewa untuk melindunginya dalam kegelapan, takut sesuatu akan terjadi. Siapa sangka meski dalam kondisi defensif seperti itu, putranya tetap akan mati. Dia terbunuh di tempat, dan jenazahnya tidak dapat diawetkan dalam kondisi sempurna. Bisa dibayangkan betapa marahnya Chang Shisheng saat ini. Jika Tuan Mutaito muncul di hadapannya, dia pasti akan memotong-motong tubuh orang ini, menangkap jiwanya, dan menyiksanya siang dan malam. Tuan Balai Tuan Salah satu anak buahnya melangkah maju dan berkata, Saya khawatir Tuan Mutaito bukanlah anggota ras jiwa kita, tetapi iblis luar angkasa. Lihatlah jejak pertempuran di sini, ada jejak api yang belum pernah terjadi. Padam dalam waktu lama, batuannya berubah menjadi magma seperti gunung berapi yang meletus. Tidak diragukan lagi, orang yang membunuh Tuan Muda adalah seorang ahli yang telah memahami kemampuan ilahi api. Namun, ras jiwa kita tidak memiliki kekuatan seperti ini, jadi pembunuhnya pastilah iblis luar angkasa. Dia yakin pembunuhnya bukanlah anggota klan Solrache. Kita harus tahu bahwa status pria berjubah mewah itu sangatlah mulia. Dia adalah putra dari penguasa istana-istana jiwa. Dia berada di bawah satu dan di atas puluhan ribu orang. Jika itu adalah ahli alam kemampuan dewa ras jiwa, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang Tuan Muda. Hanya para iblis luar angkasa yang berani dan tidak bermoral yang berani melakukan hal seperti itu. Elit istana jiwa lainnya juga mengangguk, menyetujui hal ini. Sebab, menurut lingkungan medan perang, terdapat panas mengerikan yang belum hilang bahkan setelah beberapa hari. Selain iblis luar angkasa, tidak ada orang lain yang bisa memahami kekuatan kemampuan ilahi semacam ini. Iblis luar angkasa, iblis luar angkasa ini sungguh punya nyali. Chang Shisheng sangat marah, dia membunuh anakku dan masih berani meninggalkan namanya di sini. Apakah dia takut aku tidak tahu bahwa dialah pembunuh sebenarnya? Cukup sombong sampai ekstrim. Dia sangat marah sampai wajahnya memerah. Dia belum pernah melihat pembunuh sombong seperti itu seumur hidupnya. Di benua jiwa darah, dia adalah langit, sang dewa. Kapan dia pernah melihat orang yang berani melanggar perintahnya? Setiap orang merasa hormat dan takut, takut mereka akan membuatnya marah dan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Belum lagi seseorang telah membunuh putranya dan berani mengungkapkan identitasnya, mengukir kata-kata seperti itu di batu terdekat seolah takut dia tidak mengetahuinya. Seberapa besar keinginan iblis luar angkasa ini untuk memandang rendah dirinya? Matanya menyemburkan api amarah. Tuan istana Tuan, iblis luar angkasa ini memang sombong. Dia bahkan berani meninggalkan namanya di sini. Ini jelas sebuah provokasi. Dia jelas datang ke istana jiwa kita. Mungkinkah para iblis luar angkasa ini ingin memulai perang dengan klan jiwa kita lagi? Iblis luar angkasa sialan, masalah ini tidak bisa berakhir seperti ini. Kita harus membuat Tuan Mutaito membayar harganya. Bahkan para tetua pun mati di tangannya. Kebencian ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Banyak tetua istana jiwa mengertakkan gigi. Mereka juga sangat marah dengan masalah ini. Jika mereka tidak membunuh Master Mutaito yang sombong ini, prestis apa yang akan dimiliki istana jiwa di masa depan? Sampaikan pesananku. Chang Shisheng meraung seperti guntur, segera beritahu semua orang di benua jiwa darah bahwa Master Iblis luar angkasa Mutaito ini terdaftar sebagai penjahat paling dicari di benua jiwa darah. Bunuh dia tanpa ampun. Jika ada yang bisa membunuh Tuan Mutaito ini, mereka akan segera mendapat hadiah besar. Mereka akan dipromosikan menjadi bangsawan. Dia ingin Master Mutaito dicari di seluruh benua dan mengusulkan hadiah yang mengejutkan. Bahkan jika Iblis luar angkasa ini sangat pandai bersembunyi, di bawah kekuatan istana jiwa, dia tidak bisa bersembunyi. Selama Iblis luar angkasa ini berani menunjukkan kepalanya dan mengungkapkan identitasnya, dia pasti akan mati dalam pengepungan banyak ahli di benua jiwa darah. Dia akan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Sama sekali tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Sebagai Master Istana-Istana Jiwa, dapat dikatakan bahwa dia hampir mengendalikan seluruh kekuatan dan kekuatan militer benua jiwa darah. Dengan satu perintah, ratusan juta pasukan akan dimobilisasi dan seluruh benua akan mendidih. Begitu Master Mutaito ini menunjukkan kepalanya di benua jiwa darah, dia pasti akan mati. Ya, Tuan Istana. Kita harus membunuh Tuan Mutaito. Demi pekerjaan Tuan Istana, kami pasti akan mengorbankan nyawa kami. Banyak tetua istana jiwa meraung. Mereka merasakan hal yang sama dan menyatakan bahwa mereka pasti akan menangkap Tuan Mutaito yang sombong ini untuk membalaskan dendam putra Tuan Istana. Apalagi fakta bahwa Master Iblis luar angkasa Mutaito adalah seorang pembunuh yang harus dibunuh semua orang, fakta bahwa dia membunuh begitu banyak elit klan jiwa sudah merupakan kejahatan besar. Hutang darah ini harus dibayar dengan darah. Segera, kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di benua jiwa darah menerima berita bahwa Master Iblis luar angkasa Mutaito sedang dicari. Banyak ahli juga mengetahui informasi yang menggemparkan ini. 1149. Aku benar-benar bertemu orang lain yang datang ke benua jiwa darah. Siaping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka akan terjadi suatu kebetulan seperti itu. Hanya ada sedikit orang yang memasuki benua jiwa darah untuk misi. Pasalnya, angka kematian sempat membuat takut banyak orang. Terlebih lagi, benua jiwa darah sangat besar sehingga tersebar di semua tempat. Sangat sulit untuk bertemu satu sama lain meskipun salah satu menginginkannya. Biasanya seseorang tidak akan bertemu orang lain saat menjalankan misi. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu tiga atau empat seniman bela diri universal di tempat ini secara kebetulan. Beberapa orang itu jelas melihat penampilan Siaping dan Liu Rulan dan langsung gembira. Mereka mengira bala bantuan telah tiba. Namun, setelah melihat lebih dekat, Siaping dan Liu Rulan hanya memiliki budidaya pemenuhan alam, sama seperti mereka. Kekuatan seperti itu, di hadapan 20 serigala gigi hitam, hanyalah setetes air di ember. Itu tidak ada gunanya. Mengaum. Pada saat ini, serigala gigi hitam di belakang mereka meraum dengan marah. Mereka mengira manusia terkutuk ini datang untuk menyelamatkan mereka lagi. Mata mereka merah dan kejam. Mereka bersemangat karena mengira mereka punya lebih banyak makanan. Kecepatan pengejaran mereka bahkan lebih mengejutkan lagi. Mereka memicu angin kencang dan tekanan angin sangat mengejutkan. Pepohonan di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Membunuh mereka. Siaping tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia memerintahkan Liu Rulan. Dia tidak perlu mengambil tindakan terhadap binatang buas seperti itu. Liu Rulan menonjol. Dia membentuk segel dengan tangannya dan segera menggunakan teknik mental rahasia klan jiwa, keterampilan kejut jiwa. Ledakan. Tiba-tiba, guncangan mental yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Seolah-olah itu telah menyebabkan resonansi antara langit dan bumi dan membombardir kelompok serigala gigi hitam. Serigala gigi hitam segera mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka merasa seolah-olah kepala mereka dipukul dengan palu yang berat. Bahkan jiwa mereka gemetar. Setelah beberapa kali poni, mereka tidak dapat menahan guncangan sama sekali. Organ dalam mereka rusak parah, bahkan otak mereka pun rusak parah. Setelah beberapa nafas, serigala gigi hitam jatuh ke tanah, mengeluarkan setegup darah, dan mati mendadak. Lebih dari 20 serigala gigi hitam terbunuh begitu saja. Sangat kuat. Beberapa pemuda tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka semua adalah kultifator dari alam yang sama, tetapi serigala gigi hitam mengejar mereka seperti anjing liar. Namun, mereka sangat rapuh di hadapan wanita ini. Dia membunuh semua serigala gigi hitam hanya dengan satu pukulan. Saya menjadi lebih kuat. Liu Rulan puas dengan efek yang dia ciptakan. Jika dia tidak bertemu Xia Ping, dia tidak akan mampu menghadapi lebih dari 20 serigala gigi hitam. Tapi setelah bepergian dengan Xia Ping, dia terus-menerus makan daging binatang buas, memperkuat fisiknya. Tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia juga bisa menahan lebih banyak kekuatan jiwa. Dia bahkan merasakan hal yang sangat aneh. Saat dia berada di sisi Xia Ping, dia merasakan kekuatan besar dan tak dapat dijelaskan dari orang aneh ini. Ini juga menyebabkan kekuatan jiwanya tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah dia sedang mandi di bawah cahaya pohon dewa, menyebabkan tubuh jiwa surgawinya berevolusi. Namun, tidak nyaman baginya untuk mengatakan ini dengan lantang. Dia hanya bisa merasa bingung. Dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki fin-fin ini. Mengapa dia memiliki reaksi yang aneh ketika dia berada di sisinya? Tidak bagus, wanita ini sepertinya penduduk asli benua jiwa darah. Namun, orang-orang itu bereaksi dengan cepat. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja melarikan diri dari sarang serigala dan telah memasuki sarang harimau. Kita harus tahu bahwa penduduk asli benua jiwa darah memiliki permusuhan yang kuat terhadap para pejuang alam semesta. Begitu mereka ditemukan, itu pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Sekarang wanita ini begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuh lebih dari 20 serigala gigi hitam dengan satu pukulan, tidak akan sulit baginya untuk membunuh beberapa dari mereka. Segera, beberapa dari mereka ingin melarikan diri. Saudaraku, jangan takut. Aku bukan dari klan jiwa. Kamu pasti juga memasuki benua jiwa darah untuk menyelesaikan misi, kan? Kata Xiaoping, mengungkapkan identitasnya. Dia bukan penduduk asli benua jiwa darah. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan bola api muncul di telapak tangannya. Apa? Mendengar hal tersebut, mereka bertiga langsung gembira. Karena dia bisa mengendalikan kekuatan api, dia jelas bukan penduduk asli benua jiwa darah. Dia pastilah seorang pejuang dari domain luar seperti mereka. Lagi pula, orang-orang dari klan jiwa hanya pandai dalam keterampilan pikiran rahasia. Mereka belum mencoba-coba kekuatan lain. Ya, kami adalah murid dari Sekte Lingyun. Kali ini, kami di sini untuk menyelesaikan misi di benua jiwa darah. Seorang pemuda berjubah abu-abu berkata, Nama saya Changsuan. Ketiganya berasal dari Sekte yang sama dengan saya. Mereka adalah Wang Chen, Wei Qi, dan Jin Se. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Ngomong-ngomong, siapa namamu, Kak? Mereka semua memandang Siaping. Nama saya Master Mutaito. Saya seorang penggarap nakal. Siaping mengedipkan matanya. Meskipun benua jiwa darah dikendalikan oleh banyak Sekte, terkadang ada penggarap nakal yang datang untuk melakukan tugas. Tentu saja, jika Anda ingin memasuki benua jiwa darah, sebagai penggarap nakal, Anda juga harus membayar mahal. Namun, situasi ini tidak jarang terjadi. Tuan Mutaito. Mendengar ini, Changsuan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Mereka memandang Siaping dari atas ke bawah. Apa yang salah? Apa masalahnya? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Changsuan terbatuk. Saudara Mutaito, saya benar-benar minta maaf. Karena nama Anda, kami memikirkan peristiwa besar yang terjadi di lima wilayah bintang utama di bawah yurisdiksi Sekte Lingyun kami. Acara besar. Apa acara besarnya? Siaping menunjukkan ekspresi bingung. Seperti ini. Baru-baru ini, seorang pembohong super muncul di lima area bintang utama di Sekte Lingyun kita. Dia disebut penipu tak terkalahkan. Ya, pembohong ini tidak tahu malu. Dia sangat tidak tahu malu. Kulitnya lebih tebal dari talenan. Dia suka menipu anak-anak bangsawan dan menipu mereka puluhan juta dolar semesta. Yang lebih penuh kebencian adalah akhir-akhir ini, bajingan ini menjadi lebih buruk. Beberapa bulan yang lalu, dia muncul di kota virtual dan melakukan penipuan yang mengejutkan. Dia menipu lebih dari satu miliar dolar semesta, dan jumlah korbannya mencapai jutaan. Hal ini menjadi berita utama hari itu. Entah berapa banyak orang yang ingin mencarinya untuk membalas dendam, tapi kini dia tidak berani muncul. Dia sudah lama hilang. Ya, saya punya kerabat yang ditipu ratusan ribu dolar semesta oleh bajingan ini. Dia membeli banyak sepatu palsu dan sekarang dia hanya bisa makan mie instan setiap hari. Dia membenci penipu tak terkalahkan itu. Setiap hari, dia menyodok orang-orang kecil yang mengutuknya. Chang Suan dan yang lainnya mengobrol. Ketika mereka berbicara tentang penipu tak terkalahkan, mereka sangat membencinya. Menipu lebih dari satu miliar dolar semesta. Itu luar biasa. Ini benar-benar penipu besar. Siaping menganggup dan merasakan hal yang sama. Penipu seperti itu harus dihukum oleh semua orang. Bukankah begitu? Jadi ketika kami mendengar namamu, saudaraku, itu sedikit mirip dengan penipu itu. Kami mengira kamu adalah saudaranya, dan itu hampir membuat kami takut. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, tidak ada kebetulan seperti itu. Aku hampir salah paham padamu tadi. Aku sangat menyesal. Chang Suan tertawa. Seribu seratus lima puluh. Namun, saudara Wu, jangan salahkan saya karena terlalu banyak bicara. Mata Chang Suan berkedip saat dia menatap Liu Rulan, yang berada di sebelah Siaping. Jika aku tidak salah, wanita ini bukan dari alam semesta kita. Dia dari Klan Jiwa. Tiga orang lainnya juga memandang Liu Rulan. Huh. Liu Rulan tidak senang dengan tatapan mereka. Dia mendengus dingin tapi tidak mengatakan apa-apa. Itu benar. Dia bukan seniman bela diri dari alam semesta tapi seorang wanita dari Klan Jiwa. Siaping mengakuinya dengan murah hati. Saat aku mendarat tadi, aku menaklukkannya. Dia adalah budakku sekarang. Jangan khawatir. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Budak, Chang Suan dan yang lainnya langsung iri. Mereka tahu bahwa Liu Rulan memiliki kualitas terbaik. Jika dia tidak dilahirkan di daratan jiwa darah tetapi di alam semesta, dia mungkin akan menjadi orang suci dari sebuah sekte besar. Dia memiliki aura yang mulia dan suci, tubuh yang tinggi dan i, serta wajah yang sempurna. Dia memiliki kualitas terbaik. Dia adalah Dewi yang diimpikan banyak pria. Namun, dia telah menjadi budak anak nakal ini. Bisa dibayangkan apa yang dilakukan bocah nakal ini padanya setiap malam. Dia mungkin kelelahan. Saudara Wu, wanita dari klan jiwa ini tidak terlihat sederhana. Bagaimana kamu menaklukkannya? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak berani meremehkan Liu Rulan setelah adegan sebelumnya. Dia membunuh lebih dari 20 serigala gigi hitam dalam satu gerakan. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jika mereka bertarung bersama, mereka tidak akan menjadi tandingan wanita dari klan jiwa ini. Jika mereka tidak bisa mengendalikannya, dia tidak akan menjadi Dewi melainkan iblis betina. Mereka takut wanita ini akan memenggal kepala mereka saat mereka tidur. Mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Tidak ada rahasia, hanya saja kita jatuh cinta seiring berjalannya waktu. Siaping berkata dengan santai dan berbagi pengalamannya. Tinggi, tinggi, tinggi. Saudaraku, kamu luar biasa. Ada makna ganda dalam kata-katamu. Wang Chen dan yang lainnya memberinya acungan jempol. Mereka terkesan dan iri. Benar saja, bocah ini telah mendapatkan kecantikan seperti itu dari klan jiwa. Mereka tidak tahu berapa banyak posisi yang dilakukan si cantik ini di malam hari. Mereka tertinggal jauh dibandingkan dia. Mereka harus tinggal di hutan dan dikejar binatang buas sementara bocah ini memiliki kecantikan sebagai temannya. Hari-harinya sangat nyaman. Tapi sejujurnya, aku tidak menyukai wanita seperti itu. Kualitas tertinggi di dunia ini bukanlah seorang wanita melainkan laki-laki. Siaping memperlihatkan ekspresi yang tak terduga. Bagaimana? Wang Chen dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Coba pikirkan, Nyonya muda adalah wanita yang berpengalaman. Saat kamu menepuk pantatnya, dia tahu untuk mengubah posisi. Saat kamu berbaring, dia tahu untuk duduk. Saat kamu berdiri, dia tahu untuk berlutut. Saat kamu berlutut, dia tahu untuk cemberut. Siaping menggelengkan kepalanya. Tetapi gadis-gadis muda, jika kamu menepuk pantatnya, dia akan berbalik dan berteriak. Apakah kamu gila? Mengapa kamu memukulku tanpa alasan? Inilah perbedaan antara seorang gadis muda dan seorang pria muda. Masih jauh. Dia mengeluh untuk waktu yang lama. Saudaraku, kamu benar-benar ahli. Kamu memiliki wawasan yang tajam. Berapa banyak wanita yang dia temui sehingga memiliki pengetahuan seperti itu? Kami semua yakin. Tolong izinkan kami dengan hormat memanggilmu kakak. Chang Suan dan yang lainnya sangat kagum. Mereka tidak tahu berapa banyak wanita yang dimiliki oleh Tuan Mutaito bersaudara yang memiliki pengetahuan seperti itu. Untuk pemula seperti mereka, mereka benar-benar tidak tahu seberapa jauh jarak pria telanjang itu dari mereka. Inilah perbedaan dalam pengalaman hidup. Mereka tidak bisa dibandingkan. Binatang, cabul. Mendengar ini, Liu Rulan tersipu dan meludahi Xiaoping di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari iblis luar angkasa, dia tidak bisa lepas dari hal semacam itu. Dia hanya memikirkan hal-hal yang tidak tahu malu sepanjang hari. Jika kepala pria brengsek ini dibelah, dijamin kata, wanita, akan terpampang di mana-mana. Seekor binatang buas yang hanya berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Mengapa makhluk jahat seperti itu tidak tersambar petir beberapa kali? Kamu terlalu sopan. Itu hanya pengetahuan yang tidak penting. Tidak ada gunanya disebutkan. Siaping melambaikan tangannya. Kakak Mutaito, karena semua orang sangat ramah, maka kami tidak ingin menyembunyikan apapun. Changsuan berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya kami datang ke tempat ini dengan suatu tujuan. Tujuan? Tujuan apa? Siaping mengangkat alisnya. Changsuan berkata, sebelumnya, kami menerima berita bahwa tambang batu jiwa muncul di dekatnya. Namun, itu dijaga ketat oleh Aola jiwa. Jika hanya satu orang, tidak mungkin untuk menerobos. Namun, jika para pejuang alam semesta kita bersatu dan mengumpulkan pembantu, maka kita akan memiliki kesempatan untuk menerobos tambang batu jiwa ini, membunuh penduduk asli klan jiwa ini, dan merebut batu jiwa tersebut. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan misi, mendapatkan batu jiwa, dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Ia menyatakan tujuan kunjungan kelompoknya. Apa? Siaping kaget. Dia awalnya berpikir bahwa dia dan Liu Rulan adalah satu-satunya yang tahu tentang batu jiwa milikku. Dia tidak menyangka beritanya akan tersebar luas. Aneh rasanya Changsuan dan yang lainnya mengetahuinya juga. Liu Rulan juga tercengang. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tambang batu jiwa seharusnya menjadi masalah yang sangat rahasia. Namun, mengapa para iblis luar angkasa mengetahuinya sekarang? Dia berada dalam kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Master Balai Jiwa Kota Huining secara tidak sengaja membocorkan berita tersebut kepada para iblis luar angkasa? Saat itu, dia merasa sangat rumit. Bagaimana kamu menerima berita itu? Siaping bertanya. Seorang senior dari Sekte Guiyuan memberi tahu kami. Changsuan berkata dengan jujur, kami tidak sengaja bertemu satu sama lain. Pada akhirnya, senior dari Sekte Guiyuan ingin mengumpulkan banyak ahli untuk merencanakan sesuatu yang besar. Dia ingin menghancurkan tambang batu jiwa dan merebut batu jiwa. Pada kenyataannya, senior telah mengumpulkan Sekte Awan Melonjak, Sekte Lima Elemen, Sekte Surgawi Terbang, Sekte Guiyuan, dan Sekte lainnya. Mereka telah berkumpul, ada ratusan dari mereka, dan mereka sedang menunggu hari untuk menyerang tambang batu jiwa. Kali ini, kami berencana menuju ke lokasi itu dan bertemu dengan senior dan junior kami. Siaping tahu bahwa Sekte Awan Melonjak, Sekte Lima Elemen, Sekte Surgawi Terbang, dan Sekte Guiyuan adalah beberapa sekte bijak di alam semesta terdekat. Kedua belah pihak sama-sama kuat. Selain itu, misi berbahaya seperti benua jiwa darah biasanya diselesaikan secara berkelompok. Jarang ada orang yang bertarung sendirian seperti Lin Huang. Jika senior dan junior saling membantu dan mendukung, tingkat keberhasilan misi akan jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mereka membawa perangkat komunikasi. Meski berjauhan, mereka tetap bisa menghubungi satu sama lain tanpa khawatir kehilangan jejak satu sama lain. Oh ya, Saudara Wu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia mengikuti rencana kami untuk menyerang batu jiwa milikku? Chang Suan dan yang lainnya memandang Xia Ping sebagai antisipasi. Xia Ping berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah. Dengan bantuan semua orang, saya yakin bahaya menyelesaikan misi akan sangat berkurang. Tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi dalam hal sebaik ini. Bagus sekali, dengan bergabungnya Saudara Wu dengan kita, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Chang Suan dan yang lainnya sangat senang. Mereka tidak akan meremehkan Xia Ping. Untuk bisa menjinakkan wanita kuat dari klan jiwa, bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.